Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di youtube mamaji dan channel Jangan lupa like, komen dan subscribe nya Di video kali ini aku ingin berbagi aktivitasku kembali sebagai ibu rumah tangga di siang hari Hari ini aku mau masak rumahan sederhana Sayur bening Pastinya mam dan bunda sudah sangat familiar ya dengan sayur bening Hanya saja mungkin sayurannya dari isi sayur beningnya yang beda Tapi yang sayuran utamanya tentunya sayur bayam Seperti sayur bening aku ini ya mam Selain jagung, bayam tentunya juga aku kasih labu kuning Karena kebiasaan sebagian orang banjar sayur bening Ataupun sayuran bersantan dikasih labu kuning ya mam Tapi ada juga yang suka dan juga ada juga yang gak suka Kayak saudara ipar aku mam Dia kan orang Jawa Bingung waktu pertama kali lihat sayur bening yang mama aku bikin buatnya Kenapa ada labunya Biasa kan mam Labu kuning dibuat kue ataupun dibuat kolak Tapi setelah dijelaskan Kalau orang banjar Sayur bening ataupun sayuran bersantan Identik dengan labu kuningnya Ini aku sedikit cerita tentang labu kuning ya Kembali ke video ya mam Jagung dan lapunya sudah empuk Aku masukkan bayamnya ya Gak perlu lama-lama ya masaknya Karena bayam kan cepat layu Dan juga biar tetap hijau Ditungku sebelah sebagai temannya Aku goreng Pak kedel jagung Tahu goreng Dan juga ikan nila ya mam Sebelumnya aku ucapkan terima kasih Yang sudah klik video mama Jidan Dan menonton video mama Jidan saat ini Terima kasih juga buat teman-teman Mam dan bunda-bunda kesayangan Yang sudah membagikan video mama Jidan Semoga kebaikan kalian Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah SWT Terima kasih ya Kembali ke video ya mam Nah sayur beningnya sudah matang Aku juga mau buat sambal terasi ya mam Bahannya aku goreng lebih dahulu Yang baru menemukan channel aku Aku ucapkan selamat datang Salam kenal dari mama Jidan ya Aku ibu rumah tangga dengan dua orang anak cowok Aku tinggal di Kalimantan Selatan di kota Barabai Jangan lupa ya Like, comment, dan subscribe-nya Aku ucapkan juga terima kasih Buat teman-teman Mam dan bunda Yang punya channel Maupun yang tidak punya channel Yang selalu memberikan Dan memenonton video mama Jidan Di setiap videonya Sehingga aku semangat Untuk buat video terbaru lagi Dan yang suka menonton video aku Tapi gak komen gak apa-apa ya Aku juga ucapkan terima kasih Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa ya Like, comment, dan subscribe-nya Kembali ke video ya mam Ini ikannya sudah matang ya mam Langsung aja aku angkat Aku tadi juga sambil cuci piring ya mam Supaya pekerjaannya cepat selesai Biasalah mam Mak-mak maunya cepat selesai Ini aku ulek Sambalnya ya mam Paling enak dan seger Kalau sayur bening Ada sambil terasinya ya Biar ada sehahnya gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Masakannya sudah matang Ada sayur bening Sambal terasi Sambal terasinya Tapi kita sangat menyukainya ya mam Dan yang terpenting Dan yang terpenting Apapun yang kita makan Harus selalu bersyukur ya Kita bisa makan Alhamdulillah Nah sebelum makan Tadi pagi Abah Jidan ada beli singkong ya mam Jadi aku mau kupas Potong-potong kecil ya Kemudian aku bersihkan Nanti akan aku kukus Dan aku kasih bumbu Sambil aku memotong Membersihkan singkongnya Aku mau sapa-sapa ya Halo mam dan bunda Teman-teman Apa kabarnya hari ini Semoga diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan selalu dalam lindungan Allah Subahanahu wa ta'ala Yang lagi sakit Aku doakan Semoga lekas sembuh ya Semoga bisa menjalankan Aktifitasnya kembali Mam dan bunda Bantu aku ya Untuk mengembangkan Channel youtube aku ini Dengan cara Klik video aku Mama Jidan channel Like, comment, and subscribe-nya Dan nyalakan juga Lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Dan jika berkenan Silahkan kalian share ke media sosial Dan tap komunitas Yang kalian punya Terima kasih ya Oh ya Mam dan bunda Lagi masak apa nih hari ini Boleh ya Tulis di kolom komentar Mam dan bunda Tonton videonya Sampai selesai ya Jangan di skip-skip Nah sudah bersih Dan aku potong Kecil-kecil Kemudian Aku masukkan Kedalam kukusan ya mam Aku lupa mam Berapa lama mengkukusnya Tapi sekiranya empuk Langsung aja Aku matikan kompornya Alhamdulillah Singkongnya sudah matang Dan alhamdulillah Empuk mam Singkongnya Aku tuang ke wadah ya Dan aku kasih bumbu Bumbunya Cuma bawang putih Ketumbar Royko Dan sedikit gula pasir Aku blender aja ya mam Bumbunya Nah aku aduk Aduk rata Nah ini sore harinya ya mam Aku goreng singkongnya Gak perlu lama-lama ya mam Untuk gorengnya Karena kan sudah matang Dan empuk Sebenarnya Dimakan langsung aja Juga lebih enak ya mam Karena sudah dikukus Jadi lebih enak Tapi karena kita maunya Agar lebih crispy Jadi aku goreng ya mam Singkongnya Begini aja ya mam Cemilan rumahan kita Murah meriah Tapi enak Yang penting Keluarga suka Nanti aku juga akan Buat teh hangat ya mam Sebagai teman singkongnya Sebagai cocolan Cocolannya Sambal terasi Yang aku buat Siang tadi Aku goreng Seperlunya aja ya mam Sisanya Aku buat Dalam kulkas Nanti Kalau mau Lagi Tinggal aku goreng Nah remahannya ini mam Yang bikin crispy Nah singkong gorengnya Sudah matang Ada teh hangat Dan sambal terasi Mari makan ya Terima kasih Yang sudah menonton Video aktivitas Mama Jidan Siang sampai sore ya mam Semoga video ini Ada manfaatnya Dan membawa inspirasi Buat yang menontonnya Jangan lupa Like Comment And subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah